Temanya adalah begini, kita belajar untuk hidup menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar dengan tema kita belajar hidup menjadi sama seperti Tuhan. Nah jawabannya, saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang belajar dengan tema ini, kita berkata, ah gak mungkin bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Betul, sebagai manusia saya pun akan berkata seperti itu, tapi karena ada janji dan permintaan Tuhan. Saya ulangi, karena ada janji dan permintaan Tuhan bahwa kita ini harus menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Maka jangan takut, kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang minta, berarti dia akan bertanggung jawab untuk kita mampu memenuhi permintaannya. Kita baca ayat yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 2. Mari kita melihat ayat ini. Saudara-saudara ku yang kekasih, sekarang, nah saudara bayangkan, sekarang. Jadi kita gak usah ragu-ragu, sekarang. Saudara-saudara ku yang kekasih, sekarang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kita akan, wow, kita akan, saudara dan saya akan menjadi sama seperti dia. Bukan mirip, tapi sama seperti dia. Ya, semua terjemahan akan menjadi seperti dia. Kita pun akan menjadi serupa dengan dia terjemahan lama. BIS, kita akan menjadi seperti dia. M-I-L-T, kita akan menjadi serupa. Selebir, kita akan, maaf, kita pun akan menjadi serupa. Nah, bukan, tapi seperti. A-V-B, kita akan menjadi sepertinya. Sebab, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, bukan kita yang minta supaya kita menjadi sama seperti dia. Bukan. Tetapi Papa sendiri yang minta bahwa kita akan menjadi sama seperti dia. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Bagaimana kita bisa menjadi sama seperti dia. Saudara, dalam hidup sehari-hari, ada sebuah fakta. Bahwa kita ini akan menjadi seperti seseorang. Saya ulangi. Dalam hidup sehari-hari, ada sebuah fakta. Bahwa saudara dan saya bisa menjadi seperti seseorang. Itu karena dua hal. Ini dalam hidup sehari-hari. Satu, kalau kita mengagumi seseorang. Mengidolakan seseorang. Betul tidak? Kalau kita mengagumi seseorang, mengidolakan seseorang. Seringkali kita berkata, anak-anak muda, banyak yang punya idola. Nah, hari-hari ini K-pop untuk anak-anak muda. Aduh, K-pop itu mendunia, saudara. Sampai Amerika, Eropa juga anak-anak muda. Ternyata enggak cuma K-pop. Drama Korea juga. Wah, merasuki dunia. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang, kita memuja-muja seseorang, kita mengasih seseorang, wajar. Kita akan berusaha menduplikat dirinya di dalam hidup kita. Ini wajar. Ini secara psikologis juga. Yang kedua, kalau kita bisa bergaul dengan seseorang, setelah mengagumi, mengidolakan, mengasih, mencintai, lalu kita bergaul dengan orang itu, tolong jawab pertanyaan saya, kira-kira akan jadi serupa dengan orang itu enggak? Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Pasti. Itu pasti. Nah, maka itu kalau dengan seseorang, sesama manusia saja, kita bisa seperti itu. Maka seperti itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mengagumi dia, kita memuja dia, kita mengasihi Yesus, otomatis akan ketularan. Lalu kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Jadi, untuk bisa menyerupai seseorang, ya, saya katakan lagi, untuk bisa menyerupai seseorang, maka kita perlu melakukan dua hal. Kita mengagumi, mengidolakan, memuja, dan mengasihi orang itu. Berarti kita berusaha untuk bisa meniru, ya, menjiplak, mengikuti. Bahkan sampai gaya rambut, gaya pakaian, sudah lah. Kalau kita mengidolakan seseorang itu, pasti kita berusaha untuk menjadi sama seperti orang itu. Nah, yang kedua, kita bergaul dengan dia. Nah, dua hal ini. Maaf. Pasti, saya jamin. Kalau dua hal ini ada di hidup kita terhadap Tuhan Yesus, maka otomatis dengan waktu yang tidak lama, maka kita akan jadi serupa. Dan lama-lama menjadi sama seperti Yesus. Pasti, lakukan dua hal ini. Nah, kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 2. Ada satu kata, suatu sikap yang penting sekali. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Yang di Ternate, yang di Medan, puji Tuhan. Nah, saya ulangi lagi 1 Yohanes 3 ayat 2. Sudara-sudaraku yang kekasih, sekarang, jadi tidak main-main, sekarang, kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita bertobat, percaya dia menerima Yesus, kita dipaptis, kita hidup benar di hadapan dia. Adalah anak-anak Tuhan. Tetapi, belum nyata apa keadaan kita kelak. akan tetapi kita tahu. Tahu apa? Ini loh kalimat yang penting. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kristus menyatakan dirinya. Terjuman lain, ayat ini, kita tahu bahwa ketika dia datang. Terjuman lama, kita mengetahui bahwa jikalau ia sudah nyata. PIS, namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, pakai kata ini. MILT, bahwa apabila dia telah dinyatakan. Selebir, jikalau kelak almasih, dinyatakan. AVB, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang. FAYH, ya, terima kasih. Sahabat-sahabat yang saya kasih, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi, maaf, mana ini? Tetapi, oh, sebentar. Saya baca dulu ya. Sahabat-sahabat yang saya kasih, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila ia datang, menyatakan diri tadi itu, maaf, kita akan menjadi seperti dia, puji Tuhan. Terjumlah apa ini, Kristus? Ya, coba saya tanya. Sosial ini kukasi, sekarang kita, ya, tetapi seperti apa keadaan kita, belumlah nampak. Namun, kita tahu bahwa ketika dia datang, oh, pakai kata ketika dia datang. Baik, saya akan pakai terjuman baru. Apabila Kristus menyatakan dirinya. Saudara, mari kita pelajari ini. Siapa yang rajin-rajin menyatakan diri kepada kita? saya ulangi. Saya ulangi. Siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita dari pagi kita bangun dan sepanjang hari kita beraktifitas, belajar, shopping, bekerja, dan macam-macam. Yang rajin menyatakan diri itu siapa? ini yang kita perlu tahu. Nah, izinkan saya memberi berapa contoh. Bisa nggak sosial media menyatakan diri kepada kita? Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Bisa tidak sosial media menyatakan diri kepada kita? Justru tahun-tahun terakhir ini, saudara, ketika teknologi informasi makin hebat, ketika kecepatan informasi berkeliaran di seluruh dunia ini, bayangkan, hanya hitungan detik, catat, hanya hitungan detik peristiwa yang ribuan kilometer dari Indonesia. Misalnya Amerika. Ya, Amerika yang jauh dari kita, ribuan kilometer. Ada peristiwa. Hanya dalam hitungan detik gambarnya, beritanya, videonya sudah sampai ke Indonesia. Bayangkan, dunia ini dipenuhi informasi. Nah, celakanya nggak semua informasi itu benar dan akurat. Apalagi dengan teknologi yang otak-atik komputer. Berita bisa dibolak-balik, gambar-gambar, video, foto-foto bisa diganti-ganti. Apalagi ada hackers-hackers yang pembacak-pembacak sosial media kita. Haduh, ngeri sekali. ini dia. Maka itu siapa yang rajin nongol menyatakan diri kepada kita. Sosial media itu nomor satu. Pagi-pagi bangun, nggak cari Tuhan. Pagi-pagi bangun, tidak merenungkan kebenaran. Begitu melek mata cari HP-ku mana? HP-ku mana? Langsung buka sosial medianya. Mau tidur, tidak merenungkan kasih Tuhan. Mau tidur, walaupun capek, ngantuk. Ada yang berkata gini, ah, aku mau ngecek Facebook-ku dulu. Satu Facebook dibuka. Percayalah, nggak akan stop. Akan nyambung terus. Itu fakta. maka itu siapa yang rajin nongol di hidup kita? Yang rajin menyatakan diri di hidup kita? Berikut. Bisa tidak percabulan pornografi, maaf, seksual, itu rajin nongol, rajin menyatakan diri di hidup kita? Coba renungkan. Bisa saja. yang berikut, bisa tidak uang, uang, duit, rajin menyatakan diri kepada kita? Uang. Bisa tidak kebencian, dendam, kesumat, iri hati yang menyatakan diri kepada kita? nah, siapa yang rajin nongol di hidup kita? Tahu kata nongol ya? Siapa yang rajin hadir, tampil, menyatakan diri di hidup kita? Dari beberapa yang kita saya baru sebutkan tadi, coba saudara temukan. Siapa lagi? Maka itu puji Tuhan. kalau mulai detik ini saudara dan saya mengambil keputusan aku hanya mau yang rajin menyatakan diri di hidupku hanya Yesus Kristus Tuhanku. Puji Tuhan. Oh Bapak ajaib. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus rajin nongol, rajin menyatakan diri di hidup kita berarti dalam waktu yang singkat saudara dan saya pasti akan menjadi sama seperti Yesus. Karena dia rajin nongol di hidup kita. Kita izinkan dia. Coba kita lihat Mas Mur 25 ayat yang ke 14 Mari kita renungkan firman ini. Yahweh bergaul karib. Keren ya? Kata bergaul karib. Tidak cuma bergaul. Karib itu dari bahasa Arab. Akrab. Lengket. Nempel. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Terjumat FAYH persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menghormati dia. Hanya kepada mereka ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Terjumat baru Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. ayat nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan dia dan dia akan memberitahukan perjanjiannya. Oke. FAYH saya baca lagi hanya kepada mereka kepada yang mau bergaul karib dengan Tuhan yang takut Tuhan maka Tuhan memberitahukan rahasia janji janjinya maaf ya ini ada yang the message ya God friendship is for God worshippers they are the ones he confides in ya jadi itu yang Tuhan berikan the Lord loyal followers orang-orang pengikut yang setia receive his guidance mendapatkan tuntunannya and he reveals his covenantal demands to them oke saya ringkas segera perhatikan Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia apa definisi takut akan Tuhan sederhana takut akan Tuhan itu artinya takut berbuat dosa selesai nah kalau saudara dan saya takut berbuat dosa maka Bapak yang mengajak kita bergaul karib maka itu kalimat ini luar biasa saya beri pertanyaan ini Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia begini pertanyaan saya siapa yang mengajak siapa untuk bergaul karib kalau ada kalimat Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia ngerti gak pertanyaan saya siapa yang mengajak Duhan bergaul karib dengan siapa mana ayo di Facebook Instagram di Zoom kolom chatting ya Tuhan dari Facebook ada yang jawab Tuhan yang mengajak duluan dari Zoom belum ada Tuhan duluan dari Selatiga dari Palembang Tuhan lebih dulu ya woy Pak Gembala Tuhan sendiri yang punya inisiatif Haleluya saya terharu saudara jadi ternyata yang mengajak kita untuk bergaul karib dengan Papa di surga itu bukan dari pihak kita dari pihak Papa sendiri bayangkan maka itu gak ada alasan diantara kita aku kok gak bisa dekat Tuhan ya aku kok gak bisa merasakan gadiran Tuhan ya gak ada karena Papa yang mulai Papa yang berinisiatif saudara ini luar biasa jadi begini loh semalas-malasnya kita untuk mencari Tuhan se ogah-ogahan kita untuk bersekutu dengan Tuhan ternyata ternyata puji Tuhan Christine Bapak Yahweh yang mulai ternyata Bapak yang berinisiatif bayangkan aduh terima kasih amen sebab firman berkata sebab bergaul karib dengan Tuhan Tuhan akan memberitahukan kepada setiap orang yang mau bergaul karib dengan dia amen saya beri ilustrasi begini sesibuk-sibuknya kita warga negara Indonesia apalagi para pengusaha pebisnis pasti sibuk betul Yon Bapak di surga yang mengajak lebih dulu betul saya tanya sesibuk-sibuknya pengusaha-pengusaha ya tapi kalau presiden Jokowi Dodo yang panggil saya tanya kira-kira pengusaha itu berani enggak menggeser semua kesibukannya karena dipanggil presiden saya percaya enggak ada pengusaha sombong ah biarin presiden enggak mungkin kalau presiden yang ngajak yang manggil ngerti enggak maksud saya ini saudara maka inilah fakta dalam hidup kita ada komen bagus di facebook siapakah kita Tuhan yang maha besar mau bergaul dengan kita yang berdosa terima kasih Tuhan Yesus engkau sangat luar biasa baik sekali amin bapa di surga yang terlebih dahulu ngajak yang rindu bergaul karib dengan kita dari Bogor menyatakan itu puji Tuhan untuk kasihnya yang luar biasa itu bapa di surga terlebih rindu betul mau mengajak kita bergaul karib dalam doa Bapak kami ini komen dari Puntihanak kalau presiden yang panggil pasti bisa ketemu apapun halangannya iya karena presiden yang panggil pasti kita tidak akan menolak atau nunda Pak presiden bisa enggak ditunda dua hari lagi enggak mungkin bergaul karib dengan Tuhan maka Tuhan memberitahu rahasia besar bagi anak-anaknya amin saya enggak tahu dari siapa ini ya nah sekarang dengarkan konsep ini kalau Tuhan mengajak kita bergaul karib lagi sekali dia mengajak enggak mungkin Tuhan tidak memberitahukan rahasianya terima kasih ini anak saya guru di nabiri jadi enggak perlu sedih kalau enggak ada yang mau menerima kita di dunia ini betul karena ada Papa di surga yang selalu yang selalu bersedia bergaul karib dan menerima kita luar biasa Papa di surga amin nah ini rahasianya kalau terima kasih terima kasih ya ayo kita mempelajari firman ini dengan serius papa akan memberitahukan rahasianya kepada kita keluaran 25 ayat 22 amin ada komen di facebook dia tahu jalannya karena dia adalah jalan itu sendiri amin keluaran 25 ayat 22 dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau garis bawai kata bertemu dengan kita dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kiruk yang di atas tabut hukum itu aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal ini luar biasa tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel saya baca dulu ini yang di facebook FAYH aku akan menemui engkau disitu menemui dan berbicara dengan engkau dari atas tempat pengampunan ya dari antara kedua kiruk itu tabut itu akan berisi hukum hukum perjanjianku disitu aku akan memberitahkan hukum hukumku bagi bangsa Israel amin kalau presiden panggil sejibu apapun pasti berangkat tapi manusia diajak bergaul dengan Tuhan seringkali tawar-menawar sombong betul kita ini ya nah saudara maka itu kalau kita mempelajari keluaran 25 ayat 22 oh dari aglo maluku ya puji Tuhan selalu dengar pengajaran khutbah ini amin saudara dengar oh roh kudus tolong kami kalau papa selalu melakukan keluaran 25 ayat 22 percayalah saudara dan saya pasti akan mudah untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus lo kok bisa keluarkan dua kata kerja ini bertemu dan berbicara dan berbicaranya gak main-main tentang segala sesuatu oke terima kasih dari Nabi Re kirim ini I will meet with you there meet and from above the atonement lid yeah from between the tusharubim that are over the ark of the testimony I will speak with you about all that I will command you for the Israelites the message amplified there disana I will meet with you and from above the mercy seat from between the tusharubim that are upon the ark of the testimony I will speak intimately nah terjemahan amplified speak intimately bicara hati ke hati bicara muka bertemu muka ini terjemahan amplified I will speak intimately live with you oh terima kasih of all which I will give you in commandment to the Israelites roh kudus hari ini kami bertobat mari semua kita bertobat mulai hari ini bahwa papa di sorga yang punya inisiatif ngajak kita bertemu dan setelah dia bertemu kita dia akan berbicara intim kata intim itu bicaranya suami istri bayangkan saudara maka itu suami istri yang hubungan intimnya intens hubungan intimnya rajin pasti orang berkata dan itu sudah bukan rahasia jodoh itu nampak di wajah suami istri itu yang tadi awal awal menikah gak mirip tapi kalau dua orang suami istri itu hidupnya rupun harmonis setuju gak saudara lama lama dua orang itu bisa ada kemiripan lho aneh bukan tapi itu fakta terima kasih ya premont kamu ngirim terjuman amplified itu nah kalau Tuhan rajin bertemu kita dan kita rajin bertemu papa lalu Tuhan rajin berbicara kepada kita tentang segala sesuatu saudara masa lama-lama kita gak mirip menyerupai dan akhirnya sama seperti Tuhan Yesus kalau tiap hari kita intim izinkan saya menerjemahkan keluaran 25 ayat 22 dengan tegas dengan tajam oh betul ini pak pendeta Yusuf dah klan memberi komen luar biasa Tuhan yang mahasuci berinisiatif mau bergaul karib dengan kita manusia yang penuh dosa supaya kita menjadi sama dengan dia dalam keadilan kasih serta kebenaran dan kekudusan terima kasih Pak Merita Yusuf dah saudara dengarkan ini masih ingat kita masih pada poin di satu yang di dua siapa yang rajin menyatakan diri di hidup kita bayangkan kalau keluaran 22 terjadi setiap saat di hidup kita gak cuma setiap hari setiap saat dia bertemu cadang kalau Yahweh Tuhan hadir menemui kita dia pasti berbicara tolong ini disimpan nah saya punya ketegasan ketajaman keseriusan dengan keluaran 25 E22 begini kalau ada diantara kita berkata oh aku ini rajin berdoa saudara saya kalau berdoa sehari minimal itu 4 jam puji Tuhan saudara saya ini rajin berpuasa sebulan bisa dua minggu saya puasa silakan saya kalau doa puasa tiga hari saya gak keluar dari kamar saya dibukit doa silakan maaf oh saya berdoa dari jam sekian sampai jam sekian saya rajin puasa dibukit doa ini di menara doa itu saya berdoa silakan tolong yang rajin berdoa rajin puasa keluaran 25 ayat 22 harus terjadi di hidup setiap kita yang berani berkata aku rajin berdoa aku rajin puasa dengarkan firman ini Tuhan menemui saudara yang rajin berdoa kalau saya jawab iya Tuhan menemui aku puji Tuhan kejar dengan pertanyaan berikut kalau Tuhan menemui saudara di dalam jam-jam doamu di dalam hari-hari puasamu ingat kalau Tuhan menemui saudara tidak mungkin Tuhan hanya ketemu cuma senyum-senyum terus dia pergi lagi tidak menurut keluaran 25 ayat 22 setiap kali papa hadir menemui kita dia pasti berbicara dan kalau dia berbicara itu tidak tentang 1 2 10 hal kalau dia berbicara kepada kita setelah dia menemui kita karena kita mau bergaul karib dengan dia maka kalau Yahweh Tuhan papa di surga menemui kita maka dia pasti berbicara kepada kita dan kalau dia berbicara kepada kita pasti tentang segala sesuatu tidak 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 tentang 10 hal 50 hal tidak keluaran 25 ayat 22 masmur 25 14 1 yohanes 3 ayat 2 hidupi jangan cuma dibaca dan diafalkan tapi tidak dialami percuma begini ilustrasinya satu hari suara telepon seseorang karena suara perlu saudara itu eh yang di rumah jawab oh masih berdoa saudara telepon itu jam 8 pagi suara sibuk ingat lagi aduh aku mesti ketemu dia telepon lagi jam 12 oh masih berdoa sudah 4 jam ini dan aku gak tahu tadi saudara aku itu mulai doa jam berapa jam 4 sore jadi jam 8 suara telepon masih berdoa jam 12 suara telepon masih berdoa jam 4 sore suara telepon lagi sama masih berdoa yaudah besok aja suara gak tahu jam berapa dia selesai berdoa besok pagi telepon akhirnya nyambung kamu itu kemarin doa lama sekali aku ini telepon kamu jam 8 pagi berdoa jam 12 siang masih berdoa jam 4 sore masih berdoa cerita begitu nah suara gak tahu berarti 8 jam jam 8 sampai jam 4 mulai jam berapa selesai jam berapa saudara gak tanya maka saya pesan begini ya radikal tajam serius tidak boleh main-main pertanyaan pertama kalau saudara kalau orang itu menjawab sekian jam aku berdoa pertanyaan pertama Tuhan bicara apa kepadamu kalau saudaramu menjawab sambil tertawa gak itu gak bicara apa-apa itu langsung katakan kepada dia pasti kamu tidur maaf masa 8 jam berdoa Tuhan bertemu dan tidak bicara apa-apa silahkan robek Alkitab saudara di keluaran 25 ayat 22 robek berarti Tuhan bohong serius ya ada yang bertanya kalau kita berdoa dan berharap dan teman saya menjanjikan apa yang menjadi pergumulan saya ntar apakah itu salah atau bagaimana jangan berharap pada manusia yermia 17 berkata terkutuklah orang yang berharap kepada manusia harapnya itu kepada Tuhan ada yang jawab dari siantar capek doa jadi tertidur ini loh konsepnya begitu pula saudara yang berkata aku rajin puasa pertanyaannya sama mau berapa jam suara puasa mau berapa hari suara puasa itu tidak penting yang penting adalah apakah Tuhan yang menemui saudara yang sedang doa puasa itu Tuhan berbicara sesuatu atau tidak lagi sekali keluaran 25 ayat 22 tidak boleh kita abaikan ada komen di zoom segala puji dan hormat bagi Tuhan yang maha kudus dia mengendaki kita menjadi sempurna sama seperti dia begitu luar biasanya ia yang maha kudus dan mulia bersedia menjadi sama seperti kita betul Tuhan Yesus yang lebih dulu menjadi sama seperti kita jadi saudara jangan main main kalau Tuhan hadir bertemu kita dia pasti berbicara ini dia ada yang tanya sebentar ya bagaimana kalau kita bantu doa untuk orang lain supaya sembuh ternyata dia tambah sakit sebentar apakah saya lebih baik berhenti doa untuk dia nah ini salah loh tolong jawab dulu pertanyaan saya saya baca lagi ya pertanyaan di facebook bagaimana kalau kita bantu doa untuk orang lain supaya sembuh ternyata dia tambah sakit ini salah berdoa apakah saya lebih baik berhenti doa untuk dia begini jawabannya perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tolong jawab semuanya harus jawab perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit ayo jawab mana zoom facebook instagram ayo sembuhkan dari Surabaya salah tiga sembuhkan ya nah sembuhkan dari tumor liste saya gak tahu bapak pendeta lewi yuani dari mana sembuhkan dari palembang sembuhkan saudara jadi bukan doakan orang sakit ini ada yang jawab doakan salah perintahnya sembuhkan orang sakit ya pantas kalau kita doa yang gak sembuh orang itu karena perintahnya sembuhkan bukan ada yang masih jawab ibu atau bapak ginting ini doakan bukan sembuhkan gak ada ayat yang berkata doakan orang sakit sembuhkan masih banyak jawab sembuhkan juga enggak do apa masih banyak jawab doakan tapi bilang sembuhkan oke saya gak tau ini bapak ibu siapa niki brown aware doa orang yang benar sangat besar kuasanya nanti saya akan bahas itu yakubus lima ayat enam belas saudara jadi perintahnya sembuhkan orang sakit ada tiga yang kita lakukan untuk sembuhkan orang sakit walaupun kita bukan dokter satu layani dia periksa pola makan dan periksa hatinya firman berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur tapi hati sakit sakit hati kecewa putus asa dendam itu yang menyebabkan orang sakit mulut rakus membuat orang itu sakit jadi yang pertama layani dulu jangan doakan layani periksa hatinya masih punya dendam masih punya kepahitan ya supaya gembira gembira itu sehat lalu periksa pola makannya nah kalau hobi makannya yang dilarang oleh Tuhan ya pasti sering sakit karena mulutnya rakus maaf yang kedua setelah kita tahu mana salahnya baru yang kedua ajak untuk selalu rajin menikmati hadirat Tuhan supaya bisa istirahat itu Yohanes 7 ayat 23 Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit pada hari sabat sunuh banyak relax santai percaya Tuhan nah yang ketiga kalau gak punya duit ayo bawa ke dokter kalau kita punya ya itu caranya menyembuhkan orang sakit bukan didoakan maka itu kalau kita rajin bertemu Tuhan dan Tuhan bertemu kita pasti banyak firman yang dia sampaikan tentang segala sesuatu yang kita harus sampaikan begitu pula kalau seorang mendengar kabar seorang keluarga A mau cerai jangan berkata mari kita doakan gak bisa keluarga mau cerai mau didoakan doakan apa maka itu kalau ada orang sakit kita bilang doakan kita pun berkata Tuhan sembuhkan orang itu Tuhan pusing kita diperintah sembuhkan orang sakit lalu kita memerintah yang memerintah tolong sembuhkan dia kalau dua-dua saling perintah siapa yang pergi ngerti gak konsep ini saudara begitu pula keluarga A mau cerai bukan didoakan kita datangi layani ajak duduk suami istri bacakan hukum hukum Tuhan wih luar biasa saudara kalau kita selama ini salah oh ada yang mengaku dari mana medan ya oh dari siantar berarti salah dong saya selama ini cara menginjilnya ya puji Tuhan hari ini ada pembaruan nah inilah hubungan kita yang akrab yang erat dengan Tuhan ya kalau kita akrab dengan Tuhan maka kita akan menikmati firman Tuhan setiap saat untuk kita punya bahan menyembuhkan masih ingat Masmur 107 ayat 21 coba saya lihat maka itu kalau Tuhan rajin bertemu kita dan dia berbicara kepada kita wih dasyat saudara dampaknya itu ya lihat ini Masmur 107 ayat oh ayat yang ke 19 sampai 20 Masmur 107 19 ayat 20 ayat 19 dan 20 ada yang mengaku lagi ternyata selama ini kita salah ya dan terima kasih ada yang dapat pengajaran yang benar terima kasih nah maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka ayat 20 oke disampaikannya firmanya dan disembuhkannya mereka diluputkannya mereka dari liang kubur ayat dia mengirimkan firmanya dan menyembuhkan mereka disuruhkannya firmanya serta disembuhkannya mereka ia menyembuhkan mereka dengan perintahnya dia mengirimkan firmanya kepada mereka dan menyembuhkan mereka ia menyampaikan firmanya dan menyembuhkan mereka saudara ayat ini digenapi oleh perwira Kapernaum di Lukas 7 maka itu perwira ini berkata gak gak usah repot-repot datang ke rumahku Tuhan cukup katakan sepatak kata saja maka firmanmu itu menyembuhkan budakku yang hampir mati luar biasa maka itu saya ulangi lagi kapan kita dapat firmanya keluaran 25 ayat 22 Tuhan bertemu dengan kita waktu kita berhubungan intim dengan dia dan begitu Tuhan menemui kita maka dia menyampaikan segala sesuatu dia berbicara kepada kita tentang segala sesuatu jadi tiap hari kita dapat firman dapat firman dapat firman tiap hari saya akan akhiri dengan fakta ini ini cuma intermeso ya jangan suara tersinggung yang sering ikuti saya mengajar sudah sering dengar kalimat ini tapi saya lihat di Zoom saudara yang di Facebook Instagram cukup banyak saudara yang baru hari ini bergabung khususnya dari Baktera Surya Baru saya mengatakan firman itu gak cuma firman Tuhan supaya lebih mempermudah manusia punya firman gak sebetulnya sama kata-kata tapi untuk menggabungkan konteks ini pertanyaan saya tolong jawab firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih nyantol yang lebih gampang dihafal ayo jawab firman atau firman tetangga yang lebih gampang dihafal lebih nyantol mana ayo yang di Zoom boleh kolom chatting iya oh ada yang komen firman tetangga sudah jarang lebih banyak firman netizen betul dari demoralis nih firman tetangga ya dari facebook firman tetangga firman tetangga ya dari ik firman tetangga juga nah saudara luar biasa mengapa firman tetangga lebih gampang dihafal karena musuhnya dalam firman Tuhan kita anggap enteng saya lompat lagi firman tetangga atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal ngerti gak pertanyaan saya firman tonton firman mama mertua yang lebih gampang dihafal halo dari salah tiga jawab firman mama mertua betul itu lebih gampang dihafal oh ampuni kami Tuhan ampuni ya oh dari siantar tetangga is the best firmanya bertobat ya nah hari ini kita jujur kita sadar pagi pagi bangun firman siapa yang kita nantikan saya ulangi mulai malam ini waktu kita mau tidur kita merenungkan sesuatu nah suara siapa yang kita dengarkan sebelum kita tidur besok pagi kita bangun begitu melek mata firman siapa yang kita mau dengarkan saya punya fakta ini suatu pagi saudara bangun dan di rumah enggak ada orang cuma saudara sendiri karena lain sudah pada berangkat tv suara mati radio suara mati handphone saudara masih off belum dinyak hidupkan di tetangga juga sepi enggak ada suara apa-apa saudara sendiri saya tanya saudara masih bisa dengar sesuatu enggak enggak lewat telinga enggak lewat telinga tapi lewat suara hati lewat suara pikiran suatu kali roh kudus pernah mengajar saya sampai kaget telinga manusia pasti dua enggak ada yang tiga menakutkan kalau telinganya tiga tapi telinga otak kita ini puluhan telinga hati kita banyak coba renungkan kalimat telinga jasmani cuma dua tapi telinga otak kita ini banyak begitu sering pikiran kita bisa ngelantur bisa macam-macam karena banyak telinga di otak ini begitu pula di hati ini banyak telinga lagi sekali tema kita hari ini belajar hidup menjadi sama seperti Yesus dan itu sangat ditentukan kepada siapa kita dengan siapa kita bergaul dan siapa yang kita idolakan ternyata konsepnya suara siapa yang rajin yang rajin kita dengar terbujilah Tuhan kalau hari ini saya mengambil keputusan aku hanya mau dengar ya aku hanya mau dengar firman Tuhan 24 jam penuh isi hidup ini dengan firman dengan firman dengan firman terus kita merenungkan firman itu maka itu Yusua 1 ayat 8 dan 9 Masmur 1 ayat yang ketiga yang kesukaannya ialah firman Tuhan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam maka saudara dan saya akan jadi sama seperti firman itu luar biasa bukan untuk kasih Papa yang hebat di hidup ini jadi gak ada alasan saudara dan saya tidak bisa menjadi sama seperti Yesus enggak semua kita pasti bisa karena kalau kita memutuskan hanya Tuhan firman Tuhan suara yang lain kita beri tempat yang paling bawah tapi suara Tuhan yang nomor 1 maka kita otomatis akan menjadi sama seperti Yesus jadi tiap hari kita diasah tiap hari kita diberi kesempatan untuk kita mulai mentaati apa yang Tuhan percayai kepada kita maka cara berpikir kita cara kita mendengar sesuatu cara kita melihat sesuatu cara kita berkata tentang sesuatu cara kita merasakan sesuatu semuanya karena firman itu terima kasih Bapak untuk kasihmu yang luar biasa jadi mulai hari ini gak ada seorang pun diantara kita yang tidak bisa hidup menggenapi firman Tuhan ini Tuhan Yesus memberkati kita semua roh kudus menolong kita untuk dia memampukan saudara dan saya menggenapi firman Tuhan dan dengan sendirinya kalau dia idola kita dia yang kita kagumi dia yang kita kasih dan tiap hari kita bergaul dengan Tuhan Yesus otomatis gak lama kita akan menjadi sama seperti dia terima kasih